karena energi itu nyata nah kalau kemana manateis itu energi itu adalah Tuhan energi adalah? karena sifat energi itu ini kayak anak SD jadinya gak apa-apa sih mas, pengenalan masa lalu energi itu bisa tidak bisa diciptakan tidak bisa dihancurkan, dia ada dengan sendirinya itu energi dan energi itu energi besar mempengaruhi energi yang kecil mas, kalau ini ya kembali ke yang mas salah tadi ya soal meditasi tadi ya mas ya meditasi, penyembuhan dan lain sebagainya itu kalau bisa di present prosentase mas karena saya melihat banyak juga orang yang diobati meditasi jarak jauh itu gak merasakan efek apa-apa karena memang ini soal belief juga lagi-lagi yang menentukan soal belief ada yang bilang kalau untuk berobatnya itu entah berobat meditasi kemana aja itu faktornya cuma 10% 90% nya adalah keyakinannya sendiri nah menurut mas Ari gimana? kita gak pernah melawan medis mas kita gak pernah menolak apa itu yang namanya medis karena kita gak bisa meninggalkan yang sudah mengalir yang sudah ada jadi meditasi itu bisa dibilang ada dua faktor kalau dia tidak merasakan dampak apa-apa tapi dalam kesadaran jiwanya dia menyadari sesuatu, fisiknya masih sakit tapi pencerahnya main karena ketenangan tadi didapat dari meditasi itu yang pertama kalau dari fisiknya juga fisiknya udah gak sembuh-sembuh terus jiwanya gak main-main gak cerah-cerah itu ada penyebabnya juga bisa jadi itu karena dia sudah main blog dulu atau dipaksa untuk meditasi sama orang lain juga gak boleh kalau pengen ngajak meditasi orang lain di trigger dulu dikasih sebab akibatnya diceritain karma dharmanya paling gak dia mengerti oh ternyata ini yang relate, yang objektif kayak saya sedang konsultasi sama beberapa member yang lain juga seperti itu oh ternyata ini ya mas baru dia semangat dan mendapatkan pencerahan jiwa sehat badannya seperti itu iya 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 oke 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 nah lanjut ini tentang jalinan jodoh masa lalu mas jalinan? jodoh di masa lalu kenapa kemudian sampai hubungan ini terjadi gitu kan ada yang bilang wah mungkin gak sih kamu tuh jodoh saya di masa yang lalu juga kayak gitu gimana sih sebenarnya? banyak mas yang sering ditanyakan itu kalau sudah terjadi baru ngeh dia iya jadi mas kok saya kok selingkuh loh yang selingkuh kamu kok nanya ke saya yang ngerasa ini nak kamu kok aku yang ya disitu saya memang ditugaskan oleh semesta untuk membongkar hal-hal yang seperti itu ya saya jelaskan ternyata disitu memang ada ketertarikan secara jiwa namun juga ada yang hanya sekedar nafsu tertipu rasa nyaman jadi manusia kadang apa ya istilahnya tuh tertipu dengan kenyamanan menganggap itu cinta yang awalnya biasa-biasa aja kemudian saling menyapa terus hello ngasih perhatian nyaman 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 nah didukung lagi dirumah gak pernah tenang begitu ada ujian itu menganggap itu istri masa lalu padahal hanya sekedar nyaman saja yang namanya cinta itu menurut saya dan beberapa temen yang ada di grup termasuk mentor juga cinta itu tak terbatas cinta itu tak terbatas cinta itu tak terbatas tak terbatas dan tanpa syarat mas oke tidak bisa terbelunggulai ruang dan waktu ya contoh saja saya punya orang tua ya sudah gak ada satu ya saya tetap cinta itu yang nama cinta kalau masih hanya terbelunggulai fisik tubuh dan kenyamanan itu cakra perut ke napsuan oke 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 seap jadi karena kan banyak ya kasus-kasus kayak gitu mas berarti konsultasi nya juga seputar itu juga sebenarnya mas ya ehh selama ini mungkin kalau dibilang 60% ada sangkut pautnya disitu berapa ratus orang yang sudah saya asekan disitu gitu ya? ya ternyata begitu kan sebelum saya asekan biasanya saya nanya tempat rumah tinggal, nama, terus habis itu saya tanya apa keluarnya, cerita dia gini 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 ada yang gak cerita langsung saya cepas-cepas aja karena udah langsung connect kan ada yang belum connect makanya saya saya menyuruh dia untuk cerita tapi ada titik kebohongan disitu ada kejanggalan menurut perasaan saya ini kok jadinya kok kayak gini bu atau pak wah ada yang belum ibu ceritakan atau bapak ceritakan gak mungkin kalau gak ada sebab sama dibat ya disitu baru rumah saya jujur gini 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 oh ya pantes ya gitu, tapi gak apa-apa saya bilang gitu semua itu wajar kok semuanya itu wajar selain Tuhan itu adalah kewajaran menurut saya menurut Mas Hari apa yang Mas Hari sebenernya ketahui tentang Tuhan itu sendiri kan banyak perdebatan soal sebenernya Tuhan itu ada apa enggak sih kalau Mas Hari gimana sih lihat soal itu saya menjelaskan tentang Tuhan itu cukup realita dan subtansinya oke intinya akal pikiran kita dikendalikan oleh Tuhan kita channeling ke Tuhan teringat terus sama Tuhan nah Tuhan itu jangan dikatakan itu wujud itu adalah sumber dari segala sumber ya kita gak bisa melihat sumber dong kita udah cipratannya kok nah yang dimaksud Tuhan dalam kehidupan saya itu dia yang tak terhingga dia yang tak terhingga dia akan terus berada di dalam dimensi mau kita mau ke planet Jupiter atau ke dimensi Andromeda kalau kita sudah menanam keyakinan kepada Tuhan Tuhan ada di mana-mana oke oke intinya menurut Mas Hari Tuhan itu ada keyakinan 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 maksudnya kalau pengetahuan itu ada di jiwa kalau Tuhan itu ya kita yakin ada Tuhan apa enggak ya cukup kalau menurut Mas Hari secara pribadi iya ada ada segala sumber kehidupan tidak ada yang kebetulan tidak ada yang kebetulan tidak ada yang kebetulan hukum semesta itu sebab akibat karma dharma itu kan semua adalah fungsi dari energi itu sendiri kalau di dalam pemahaman saya kenapa saya menyebut Tuhan ada karena energi itu nyata nah kalau pemahaman hatis itu energi itu adalah Tuhan energi adalah? adalah Tuhan karena sifat energi itu ini kayak anak SD jadinya kan enggak apa-apa sih Mas iya pengenalan masa lalu energi itu bisa tidak bisa diciptakan tidak bisa dihancurkan dia ada dengan sendirinya itu energi dan energi itu energi besar mempengaruhi energi yang kecil oke 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 dan disitu nanti muncul pemahaman seperti ini Mas kalau kita bermain energi energi iya nah pastikan dulu energinya yang bermain itu sudah selaras dengan semesta nah contoh karena kita sudah mengerti dan memahami hukum energi itu apa dia tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu dia ada dengan sendirinya tidak bisa dihancurkan tidak bisa diciptakan itu kan sudah Tuhan menurut saya oh dan everything is energi semuanya adalah Tuhan oke semuanya adalah energi disitu nanti kita mengonsumsi energi itu dari mata melihat matahari terbenam melihat pohon yang tumbuh dan tumbang itu semua kan otak yang memikirkan disitu nanti muncul vibrasi dari energi turun ke vibrasi nah vibrasi itu adalah contoh sepele aja kita berfikir itu udah vibrasi itu udah energi ya tergantung nah ini mulai energi itu tidak baik tidak benar tidak salah dan tidak membahayakan energi itu netral itu volume wadah terus menjadi baik benar salah dan yang lain-lain otak kita cara berfikir kita oh ini salah oh ini benar nah diisi lain kalau kita berfikirannya selalu negatif terhadap diri sendiri atau orang lain itu udah mencontohkan Tuhan dia sendiri seperti apa nah ketika anda berfikir terus masuk ke frekuensi ketika anda mengucapkan pikiran anda sendiri dan ucapan tindakan perilaku itu adalah frekuensi itu yang menentukan hubungan anda dengan sosial anda sebagaimana apa itu namanya mirip-mirip sama anda sendiri kalau anda bermain dengan contoh kecil kalau kita bermain dengan uang pengapesan kita juga uang kalau kita bermain dengan wanita kita juga apes dengan wanita kalau kita bermain dengan apapun itu tempat pekerjaan kita apesnya disitu karena durasi setiap hari seringnya disitu logikal maka jagalah diri anda dengan sifat selalu baik semuanya baik everything is energy kalau kita sudah memahami tentang kebaikan semua itu baik apa yang kita pikirkan baik kita akan terjaga disitu nanti tanpa tanpa sekian paslef manusia itu sudah memurnikan karmanya dia sendiri tanpa sekian paslef ya sebagai doping aja paslef itu kadang ada yang bingung kok masih kayak gini ya mas kok kayak gini terus ya mas itu kan karena energi dia di masa lalu yang dia serah yang dia pikirkan kemudian dia bingung sendiri pusing sendiri mengeluh sendiri gak ada temen karena vibrasinya jelek ya ujung-ujungnya minta tolong ciri-ciri minta tolong kan berarti dia di bawah energinya rendah yang membantu energi besar energi besar mempengaruhi energi yang kecil oke nah pemahaman Tuhan seperti itu yang menurut Mas Hari pahami Tuhan seperti itu apakah kemudian Tuhan yang bisa menentukan rezekinya manusia jodohnya manusia nasibnya manusia atau enggak gini kita bicara tentang takdir terus angan-angan terus ketetapan kalau kita bicara tentang masa depan yang paling deket itu adalah angan-angan kita membayangkan terus takdir nah takdir itu dipengaruhi oleh Tuhan atau kita sendiri ada dua faktor disitu Tuhan memiliki ketetapan diizinkan manusia memiliki kehendak fitbas jadi sebenarnya itu energi itu selalu memberikan energi itu selalu memberikan beberapa poin di depan mata kita tapi kita enggak lihat ya manusia punya kehendak bebas tadi akalnya belum main kesadarannya belum naik kayak gitu nah solusi yang paling baik datang dari dalam dirinya apalagi soal keuangan atau kerjekian siapa tahu dia males atau seringnya dia sering dia bersyukur tapi sering juga dia mengeluh gak balance jadi balik lagi pada dirinya masing-masing Tuhan itu enggak repot sama kita justru kita sendiri yang repot sama Tuhan ya simpelnya aja ya kasih contoh lah kadang gini loh ayam cara insting makan tiap pagi no toli panganan tiap pagi itu tuh manusia cuma rokokan ngopi ngobrol ayam kerja itu kerjanya ayam kayak gitu manusia kerjanya ada yang rokokan ngopi dan lain sebagainya kalau dia dibayar dengan rokoknya dia tiap hari pagi itu yang gak apa-apa tapi kalau mau rokokan terus tiap hari kok minta uang siapa yang mau ngasih kan gitu oke 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 siap-siap nah ini ada yang bertanya jika karma buruk berbuah bertubi-tubi apa mas hari yang harus kita lakukan karma buruk berbuah bertubi-tubi lucu ya mungkin karma buruk masa lalu atau gimana mas itu sebenarnya sih karma buruk aduh bahas karma buruk itu gak perlu bertubi-tubi loh mas gak ada yang bertubi-tubi karma buruk mungkin gini mas jadi dia itu hidupnya selalu aja habis masalah A ganti masalah B dan seterusnya mungkin gitu ya itu karma dia sendiri oke kalau bertubi-tubi tandanya dia kayak lilin jadi misalnya kalau dia sering membantu misalnya kalau dia sering membantu kok habis sendiri itu kan batang lilinnya habis ya tunggu aja nanti diinjek-injek sama energi yang paling besar nah gimana caranya kita agar batang lilin gak habis-habis ya jangan jadi lilin jangan jadilah cahayanya jadi sumber lilinnya jadi cahayanya untuk mencapai cahaya itu kalau saya meditasi disitu nanti kita gak akan pernah ditipu karena kita sudah masuk ke dalam diri orang mau nipu kita udah ada feeling iya iya kalau pengen menjadi orang baik lihatlah penipu dulu itu kalau konsep saya apalagi kalau pengen menjadi orang kalau kita bahas agama yang tadi ya kalau anda pengen jadi orang yang agamawan belajar sama orang ateis itu jadi kalau menjadi lilin biar gak ketipu ya belajar dari cahaya cintamu kepada orang lain jadi kasihlah musuhmu disitu nanti akan ada proses dimana memaafkan bukan memaafkan ketika keinginan itu bukan keinginan dengan membantu tapi ternyata yang dibantu tidak sesuai dengan hukum energinya anda membantu orang hanya atas dasar kasihan tunggu aja anda akan dikasihani juga hukum tarik menarik tapi kalau kita membantu tanpa pandang bulu saya sering membantu orang kaya gak harus uang maka inilah yang perlu kita edukasi sama masyarakat bukan berarti saya sok tahu atau tidak eh ayo fakir miskin eh kaya kaum hukum duwafa dan yatempiatu ya bagi yang bisa membantu aja kita yang belum sampai finansialnya kalau kita membantu istri kita marah-marah fibrasnya buruk di tempat mending kita bantu dengan cara yang lain kalimatnya kan membantu sementing kita memberikan edukasi di beberapa kesempatan saya pernah membantu scan bahkan konsultasi ke beberapa orang yang memang punya pendidikan tinggi seperti dia punya pangkat di baris krim terus dia ada dosen dan mereka terbantu saya juga terbantu dengan charge energi itu tadi exchange energi itu yang namanya membantu bukan berarti anda mengeluarkan sesuatu tapi anda turun energinya jadi injek-injek salah terus nanti endingnya apa? bunuh diri paling parah iya keterpurukan jadi pastikan diri anda itu kuat dulu di rumah anda itu kuat dulu barulah anda muncul ke permukaan jangan terlalu tergesa-gesa membantu di luar kaget nanti terima kasih 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 terima kasih